Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Efesius Pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Renungan hari ini berjudul Yesus diam di dalam hati ditulus oleh Patricia Ribbon. Sahabat Udibisat Badai Salju menyerang wilayah Barat Amerika Serikat tempat saya tinggal. Ibu saya yang sudah menjanda setuju untuk tinggal bersama kami sampai badai itu berlalu. Namun sesudah badai meredah, beliau tidak pernah kembali ke rumahnya. Beliau akhirnya tinggal bersama kami hingga akhir hidupnya. Dan kehadirannya telah membawa banyak perubahan positif dalam rumah tangga kami. Ibu saya selalu siap memberikan masukan dan nasihat untuk keluarga kami. Dan senang menceritakan kisah-kisah tentang generasi-generasi sebelumnya. Beliau dan suami saya menjadi teman baik karena sama-sama menyukai olahraga dan senang bercanda. Tambah laun, ibu saya bukan lagi tamu. Melainkan seorang penghuni tetap yang penting. Yang selamanya mengubahkan hati kami bahkan setelah Allah memanggilnya pulang ke surga. Pengalaman tersebut mengingatkan saya pada gambaran Yohannes tentang Yesus. Yaitu bahwa dia diam di antara kita. Yohannes pasal yang pertama, etik 14. Gambaran ini menarik. Karena dalam bahasa Yunani kata diam tersebut berarti memasang kemah. Terjemahan lain berkata bahwa dia tinggal bersama-sama dengan kita. Terjemahan sederhana Indonesia. Oleh iman, kita juga menerima Yesus untuk diam di dalam hati kita. Paulus menulis, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sahabat Udibi, Tuhan Yesus bukanlah tamu yang datang dan pergi, melainkan penghuni tetap yang mengubahkan setiap pribadi yang mengikuti dia. Karena itu marilah kita membuka pintu hati kita lebar-lebar dan menyembutnya. Sahabat Udibi bagi Anda apa artinya membuka hati untuk Kristus? Dan apa yang dapat Anda lakukan agar dia kerasan tinggal di dalam hati Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, selama engkau diam di dalam hatiku, bentuklah aku menjadi semakin serupa denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tinggal serta ku harika senjau, Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku tak takut Jika kau rekat Susat apa itu Kau kata barat Kubur tanamu Mana jayamu Tuhan yang bangkit Tinggal sertaku Tinggal sertaku Hariklah sanjar Lah makin turun Tuhan tinggal Yang matangu Tuhan yang bangkit Tinggal sertaku Tuhan yang bangkit Tiada yang tahan 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati